disini pentingnya ilmu, makanya di koran, ini kembali lagi ke koran, kalimat faktaku naro itu dengan faktaku ini itu banyak faktaku ini karena kalau faktaku ini itu ilmu hakikat, jadi faktaku kamu takutkan saya, takutlah kepada saya, ya ulit alba, kalau kamu punya akal, orang yang punya akal, takutnya sama omong, bukan takut sama makanya dalam cerita itu pernah Seyidzina Ali itu di suatu kecil, nubaliknya atau penceramannya itu dikitaan orang-orang, serunya bukan orang-orang, oh neraka itu gini-gini-gini memang neraka itu seru betul, benda yang dimasukkan neraka itu jatuh sampai korijen 6, paling bawah itu nunggu di bulu, tahu bisa dibilangkan kalau kita masuk ke sana, itu naiknya kayak apa, misalnya benda yang dimasukkan neraka, dijatuhkan itu sampai bawah itu nunggu berapa? bisa, bisa kamu bayangkan ke dalamannya menepiskan letran berapa? benda yang dijatuhkan neraka itu sampai ke bawah nunggu berapa? benda yang dijatuhkan benda yang dijatuhkan neraka, sehingga agar diri itu nangis semua Seyidzina Ali pas libat terus, si penceramannya dipanggil kamu membuat mereka takut oleh neraka sampai seperti itu apa kamu bisa sukses membuat mereka takut kepada Allah sampai seperti itu? detek, gak bisa bahwa terus masyidzina Ali mintaikan adrah jizu'an wasri makhlukin islam masa? mengadukin neraka saja sesusah hidup? apapun toknya neraka itu makhlukah, sesuatu yang dicipta kamu harusnya kamu lebih takut sama kamu jika sementara itu dirubah dirubah cara cara cerangannya dirubah jadi tidak karena bedanya itu yang diikuti ulama-ulama tasawuf jadi ulama tasawuf itu orang yang mengembalikan pada atal waras ya kaya kan saya mengatakan ini ini hitam itu hanya tak kenapa dia memang warnanya hitam supaya saya jadi orang waras kalau hitam, dia tak dilakukan hitam, tak katakan sama, Allah itu Tuhan kapan saja Tuhan, dia sebagai Tuhan andai kan tidak menciptakan surga atau neraka dia tetap sebagai hitam jadi kesetatusan Tuhan Allah itu tidak membuat neraka atau kita ini adalah orang yang sudah berdiri sama pendidikan untuk diangkat besain apa-apa kita tetap mengajak dimana saja kapan senyum adalah kebaikan bahwa kamu sedang jadi kebebang apapun enggak ya tetap semuanya harusnya berdiri sama yatim Tuhan itu ya sudah satu kebaikan kalau kita pengurusnya ayasan apa-apa tidak ya tetap berdiri sama yatim itu yang berhak kita sesuatu itu dikembalikan pada proporsi ya itu termasuk yang dihasilkan sehingga kita akan maknani faktaku naro sama faktaku ni faktaku waw kualitasnya itu tentu tinggi faktaku waw atau faktaku ni karena Allah itu zat yang harus kita sembah kita puja-puja kita takuti ya sebagai Tuhan sebagai Allah bukan nunggu karena Allah bikin surga tau sampai itu dalam kita mungkin kelasnya tidak sampai seperti ini dan tidak perlu seperti ini sehingga terus ibadah yang ingin masuk surga ini disebut ibadah ibadahnya apa-apa jadi harus ada untungnya jadi Allah itu sopan tidak kira-kira ya Allah tak sembah tapi ada saras ya saya harus masukkan ke berdata Allah kalau sembahnya benar tak kurangi ternyata poin kaku tak itu kan jadi panjang doang makanya masih ada guyunan ini guyunan surga tapi nyata ada orang gak pernah maksiat gak pernah apa-apa toa terus gak pernah maksiat masuk surga ditanya kenapa kamu masuk surga karena saya gak pernah maksiat harus ditua terus ya oke kamu disurga umur kamu berapa 80 tahun oke kamu disurga 80 tahun protes orang ya Allah ini baca katanya surga itu selamanya kenapa 80 tahun kan kata tangyung masuk surganya karena amal kamu kan tangyung amalnya 80 tahun yang surganya 80 tahun yang abadi itu fatul saya anugerah saya ya sudah pasti saya masuk surga karena fatul kamu karena sudah gak jadi sudah artinya kalau kamu nyembah Allah karena ingin masuk surga kemudian ibadah kamu kamu konfensi jadi surga itu berdua sih ya harusnya sholat seperti itu pahalanya hanya sekian sudah sekian saja makanya orang-orang tasawuf itu takut kalau ibadahnya seperti itu makanya orang tasawuf itu ikutnya orang-orang yang sangat mencipta ya ibarat gini bapak-bapak yang gak gak punya wanita lain atau gudah wanita lain itu ada yang karena takut ada yang karena cinta keren kalau karena takut sekali gak konangan dia sudah laku merah tapi kalau karena cinta konangan gak konangan gak macam-macam gitu nah itu orang-orang tasawuf orang yang yang sangat mengagumi fitrah fitrah saling bahwa kita menembahkan karena dia seperti Tuhan bukan dia mencetakan serga itu apa jadi itu kegiatannya makanya Nabi Musa kembali ke Islas Nabi Musa melakukan keberikan sama putrinya Nabi Musa juga apa yang putrinya yang agak banyak kepentingan tadi orang-orang dan kalau orang lain gimana yang agak agak anak-anak, tapi di milik saja jadi Nabi itu pernah berhutang kira-kira lalu di Indonesia itu anaknya sapi loh, bahasa Indonesia pedat, apa? apa? walaupun Nabi itu kira-kira kalau di Indonesia itu ya dan anak sapi pedat itu, tapi pas membayar pakai pakai sapi, tapi jangan dipakai alasan rantanya terus sapi itu ada yang merotas ya Rasulullah, engkau kan hanya punya bintang apa? anak sapi kenapa nyalurnya pakai bayarnya pakai sapi tetapi nipikan, kaya hukum aksa hukum, kodoh, yang terbaik dari kalian adalah saat bayar itu ini yang masalah, ini makanya saya bilang ini matalah, kata kuli saya kata bangun, kata bapak saya Islam lu ngaram no riba tapi lu ngaram no medet kalau orang-orang solem sok ngaram no riba itu kok ngaram no riba tapi gak ngaram no sebenarnya yang diharamkan Islam itu dua beribah yang haram medet gak haram yaudah ini yang diharam dalam kan nanti jadi Vietnam jadi yang diharamkan Islam itu dua sekali tiga itu beribah yang diharam tiket coba coba jangan bayangkan misalnya saya punya hutan sampe yang 10 juta harusnya Februari kan Februari Januari kemarin harusnya sudah luna sampe Februari Jakarta kesini naik pesawat ngaram pesawat yang menipun yang pakai kutusan kirim kutusan yang pakai kutusan yang bayar selalu saya nyal 10 juta kepas padahal ngaramnya dia ke saya aja sudah gak disekan tiket berapa? tapi namanya bisa ngele salahnya sedikit nanti pertanyaannya adalah kalau kamu nyaur pas 10 juta itu kerugiannya kan jadi kalau kita mengatakan wajib nyaur plus uang kerugiannya kita nanti bersyariatkan makanya sebetulnya Islam itu tadi ya mengharapkan yang mengharapkan itu aja gak usah disesekan nanti jadi tapi yang jelas Rasulullah itu pernah kita ngapain apa? sapi nyawurnya sapi ketika kita nyak jauhkan nabi yang terbaik dari kalian adalah saat nyawur karena saya jadi dia itu paling musim kan lebih tua paling musim biasanya kalau orang-orang kambung saat rukun itu kan pernah nyaki tanan atau kahwin nikah itu kan dijari padunya biasanya dijualkan sapi atau apa zaman itu tahun 70 itu harganya sapi itu paling 3 ribu setelah 2005 alhamdulillah tukaran bentrok aja akhirnya kan ditabih namanya tukaran yang utang itu senang ada umum pasti aku mau nombok tolong ewe bisa kita selalu tolong ewe dan tolong ewe itu ada apa cilok lah yang utangi itu ingetnya itu pas itu jual apa? iksak 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 andekan saya jawab langsung putus enggak pak kalau langsung putus enggak kalau enggak enggak mau kan rugi jadi kiaikan ternyata enggak final kan enggak keren enggak kalau sekali menjawab kita pas kita menima ya sudah kata saya bayarnya sapi saja bayarnya sapi saja saya enggak mau jutaan ternyata yang mengetahui mereka lupus sapinya andekan masih anak cucinya tapi yang yang utang itu enggak kalah pinternya itu enggak urip sapi mula enggak mati makanya saya itu kadang sama orang anak yang mantel katanya coba sama kalau kalau jadi kiai kalau Anda dalam posisi saya milih mana milih milih pakai ukuran karena kita linda yang takut medit ya misalnya saya bilang ya sudah katanya sudah setuju kalau sudah saya mau pasti jangan pakai uang karena kalau pakai uang itu mesti setelah itu masih dengar dengar sapi itu harganya beda-beda misalnya jika harus 20 juta loh mungkin itu usapnya 100 juta berarti kurang lima itu akan ngiling-ngiling sampinya zaman itu kayak apa yang sudah di pasir itu aja di belikan karena kalau pakai uang pasti dan nanti yang 20 juta yang bayar dengar-dengar usapnya kayak itu hanya 15 nanti minta susok kan panjang jadi susahnya jadi ini disini makanya konfeksi saya punya dadar dadar itu rumah bunuh itu di lupiah saya itu hanya 700 rupiah sekarang dadar saya pernah orang antik itu nawas sampai 500 juta kalau itu di jurnal itu hanya 700 ada cerita lalu nipah itu maknanya apa menambahkan dari nilai intrisip uang apa apa itu budaya ini tidak tajian debat tentang itu wala jadi fitnah saya pastikan di masjid si vanwa saya riba yang haram medit ya ini mesti aman ya riba yang haram medit ya nabi di pas tapi warud si ada disini itu bukan uang di semua riwayat bukannya pedat nyawannya itu sapi jadi bukan pedat plus uang atau jadi ada orang nanam tanaman dimana saja kemudian kata jadi nabi itu kadang ngertikan tidak ada seorang mu'min atau muslim menanam tanaman misalnya anda menanam mangar di tengah hutan atau di tanah kama sendiri kata nabi itu dimakan ada yang juga seru maka sebetulnya sistem pencurian yang seperti itu sebetulnya bisa setengah-setengah dinegal tapi jangan mengajari mencuri tapi lagi-lagi jangan mengajari kikir juga karena sampai dikatakan mencuri itu juga karena yang punya ada makanya yang uniknya nabi yang dicuri pun nanti bersetatu tapi jangan mobil itu kalau di kampung di kampung saya umumnya kampung masih di kampung di kampung itu ada adat unik kalau ada orang punya semangka banyak kemudian ada tukang pembebalan ngambil satu itu kalau ditaburi atau disalahkan itu orang menyalahkan yang punya semangka ada konsensus ada jadi agama itu yang mengeramkan nyuri tapi juga mengeramkan ini yang perlu dicatat eh sama lihat di kampung ada orang punya satu gitar atau satu ladang terus punya mangga banyak ada yang nyuri satu digugin orang nyalahkan nyalahkan yang nyalahkan yang nyalahkan yang nyalahkan yang nyuri yang karwan salah jadi gak perlu disalah ini tapi yang jelas kalau ada orang punya tanaman kemudian dimakan hewan atau dicuri bahasanya nabi masih sulit maka itu menjadi sudah penyedir nah kemudian di feke itu ada bab yang agak sensitif namanya ulimarido ulimarido itu gak panget tapi yang punya pas digulih itu boleh kalau enggak semua dosen semua kiyai semua santri pernah nyuri karena misalnya saya akrab ya saya misalnya akrab sama seseorang pas di kamar mandi terus saya pakai hp-nya karena penting pakai handphone itu nyuri apa pinjam nyuri apa pinjam nyuri ya enggak pamit tapi kalau dikatakan nyuri temen yang akrab itu kok gitu aja parah lagi kalau kamu warung itu divokteri mesti nyuri semua coba kamu ke warung terus ada beda orang disitu kamu makan coba itu apa nyuri apa dikatakan nyuri itu di depan kamu dikatakan beli kamu dikatakan tamu itu warung kamu kalau dikatakan itu status kamu makan enggak mbak ketika anda makan status nyuri kan kalau kebetulan bakulnya pas ke dalam nyatanya ada yang nyuri juga habis tiga bilan dua nah di VK itu sampai jadi debat jadi perdebatan seru namanya Bek Mu'atoh VK itu bakas Bek Mu'atoh Bek Mu'atoh itu tidak ada hijab kobol tapi secara adat seperti ya tidak ada hijab kobol tapi secara adat seperti akhirnya kita ngambil gedang goreng sampai lima nanti kelihatan enggak benarnya begini kita punya asumsi punya estimasi harganya persatu itu segini ternyata sama bakulnya bilang lima berarti misalnya 10 ribu kita akan estimasinya seribu ternyata dirganin dua ribu kita akan jadi lalu pertanyaannya VK itu menjawab lalu yang kita ikuti yang dengan jadi harganya itu kata balek penjual atau pembeli kita harus sepakat pembeli karena dia yang punya dan kamu tidak dimasukkan jual diri tapi merusak atau orang lain tidak pamping maka kamu diperi sanksi harganya mahal jadi sebenarnya kalau di VK artikan penjualnya bilang harganya 100 ribu itu di harus menang yang penjual karena kamu merusak orang lain tanpa pamin jadi akadnya bukan jual beli tapi merusak orang lain makanya itu kalau dibersidangan dimenangkan penjual karena pemilik itu terserah saya yang punya saya mau apa kamu kamu aja selonang-selonang makan yang nyuruh makanya saya pernah kenal sama Gijantimor itu orangnya itu kalau sampai bakalnya mantel teman kamu bu ini gedang goreng gini pintar seribu di dibayari seribu baru dimakan masih ditempat itu dia pengen lagi akad lagi bu ini pintar ini telah goreng harganya pintar seribu lima itu dibayar sang ini akad nya jelas lama-lama karena itu tiap marung di jemarung ini jadi kadang orang bener itu yang repot orang bener itu kadang yang repot tapi itu memang bener betul makanya di Vuk itu ada bab namanya bab polimari itu di kampung itu ada orang punya semangka jantung hitar atau punya bohon masker kok orang ambil satu pamit itu mesti dimarahin kalau orang yang dimarahin itu cuma yang makanya saya katakan nyolong ya tapi medit juga itu saja kamu itu ngipulkan sekacau itu seperti tapi ini kenapa yang dicuripun berstatus bahasa nyuri itu bahasa yang sudah ngekok dikatakan ini karena nyatanya tidak pamin dikatakan nyatanya yang punya eh ini kan dua bahasa paradok orang nyuri kok status kan dari definisi nyuri memang nyuri tapi dari nyatanya halal karena yang punya rito kamu pilih mana nyuri atau sota kong ya nyurinya ada sota kongnya juga ada ini jelas ini suhri kong min sota kong terus misalnya yang makan itu belum atau apa makanya di kembak paling sulit namanya mu'atoh itu perdebatan imam syafi'i dan abu hanifah mu'atoh itu adalah satu akad juantili yang ditentukan oleh adan tidak ada hijab kong ya itu kayak orang marun tadi orang marun lalu makan bedang goreng itu status apa al-tato naik bis sama enggak pernah kepikiran karena sama enggak pernah mengkaji forget serius yang kepikiran kita-kita yang mengkaji forget saya naik bis biasanya saya selalu jadi bis dari semarang sampai pandangan sampai rumah saya 4 jam dari semarang jadi kalau saya ngejar bis ini 8 jam kalau sampai tidak pintar 8 jam sampai sekarang misalnya saya mau ke Jakarta ada bis tak setok berhenti bersanai 50 kilo baru ada tarikan uang bayarnya sekian lalu sebelum anda bayar pinjem apa gasap dikatakan gasap kan supaya yang berhenti dikatakan pinjem nyatanya nanti disuruh bayar dikatakan bayar di durasi waktu itu belum bayar status apa nah kalau numpang begini pas 50 kilo sebelum ditarik kondektor kamu turun jadi di waktu itu punya sekian VN makanya di waktu itu mau harus ada bagaimana transaksi sinkron 5 itu tidak ada aktat yang verbal maupun eksplisit tapi sudah diketahui kalau itu pasti gitu ya kayak tadi namanya bagul ada orang makan bedang boleh itu ya seneng karena jangan seneng kepayan tapi yang makan ini masanya punya estimasi yang masalah kan punya estimasi ternyata 5 ribu makanya kalau kita kita sebagai kiyari saya sering punya yang pedagang mesti pesen saya tolong tarik harga itu dikasih makanya kalau warung padang berapa warung yang sudah gitu pasti diambih disuruh tarik korong karena kalau akat-akatan terus kan capek ini yang itu anaknya orang sufi karena sufinya bapaknya itu tidak pernah diwesel karena bapaknya itu orang sufi kalau wesel itu uangnya ketuker sama uangnya orang lain yang dikasihkan tidak uang saya tapi uangnya 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 kalau ngirim itu makanya dolar itu kalau di ini kayaknya gak pernah ada udah modern sekali sampai segitu karena takut uangnya itu le yang kamu terima itu uangnya uang orang lain juga seperti itu misalnya wesel online yang dikasihkan uang kamu apa uang orang lain itu kalau menurut teori profisional kan gak boleh yang menjadikan boleh karena 5 orang lain juga karena tergantung kalau kamu ngajikan kredit ke bank uang yang dikasihkan kamu itu uangnya bank itu uang orang orang banyak pamit gak makanya ada bank bank 25 itu ada transaksi yang tidak eksplisit juga agak verbal tidak ada hijab tapi 25 rito kira-kira orang itu jika di kampung kampung saya adat itu bijak kalau ada orang pengembala tapi kalau desain jangan kalau kiai jangan itu kalau ngelak yang orang yang banyak jangan yang orang yang miskin punya pohon hanya satu yang kira-kira punya banyak diambil itu kalau yang punya dipamitin pak tadi saya ngambil diganceng itu cuman kok pamit lah contoh karena jangan fathiyah pele yang harus diridukan akhirnya gara-gara pernah satu itu gak merupamit yang lainnya ikut-ikutan yang mulai banyak itu yang lompok ketah jadi kalau satu dua kan dimaklumi sehingga dalam tradisional mutasawam itu kalau sholat ya sholat saja kriminal besar kalau dari mutasawam orang sholat ingin masuk serba itu kriminal besar itu kalau dalam mutasawam makanya masjid itu kan nabi isya disuruh sama Allah kamu sana berguna sana pertama ketemu masyarakat yang sholat terus ibadah sampai kurus ditanya kenapa kamu ibadah sampai kurus seperti ini karena kita ingin masuk surga sedata nabi isa nabi isa ibadah tetap 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 kalau makan sesuatu harus dapat haba komentari ibadah tetap tetap terus jalan lagi ketemu orang yang sama yang kurus terus ditanya kenapa kamu ibadah terus kita tak ke neraka kata nabi isa ibadah kubat ini ibadahnya para kubat jadi melakukan pekerjaan karena kepakutan yang masyarakat yang rektor yang pimpinan itu namanya kubat itu kubat aku ditegur atasan terus kelompok ketiga itu orang yang heavy coro jawa itu badannya kelumis kelumis itu nyaman air mukanya yang nyaman fisiknya yang nyaman ibadah yang nyaman ditanya kenapa kamu nyimbas sama aku karena rindu karena semua nabi isa ikut berpungin hebat jatuh musik di ibadahnya orang yang dicintai karena sebetulnya Allah itu yang tersinggung masyur itu dalam diskusi Allah nentikan ini ada orang soleh ibadah terus kenapa kamu nyimbas saya karena saya ini masuk surga ya Allah yang itu ditanya kenapa kamu nyimbas saya saya tanpa nereka mulia Allah dikata Allah 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 jatuh walana alam akun ahlan an uto an kut masyur saya nanti ikhlas dia dihafalin aja gampang apal Allah Allah akhlu andekan saya tidak menciptakan akhlu jatuh saya tidak menciptakan surga walana dan tidak menciptakan mereka alam akun ahlan an uto apa tersatu itu tidak pantas semu itu pantas nah itu makanya saya itu kalau ngaji dimana mana itu bikin analogi orang yang sering bikin analogi tentang ilmu eboha misalnya gini sampe nak tanya ini 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 warnanya apa sampe jawab minta bayaran apa enggak kan 1 tambah 1 itu berapa 2 kita biasa ikhlas mengatakan 1 tambah 1 2 tidak bilang gini kalau 1 dita tajab 2 kalau tajab 4 akhirnya kita sering ikhlas mengatakan 1 ditambah 1 2 itu sekali enggak ada yang bayar yang 2 tapi kenapa saat anda mengatakan Allah Tuhan juga itu hati kan nunggu digajar itu kan kacau sekali kita sering ikhlas mengatakan kebenaran misalnya 1 tambah 1 2 ini meja warnanya hitam ikhlas gak ikhlas saat anda mengatakan Allah itu Tuhan kita cuk ya tapi kamu gak usah ke sana nanti gak jadi dosen jadi wali nanti repot ini cerita aja cerita bahwa dosen juga bisa jadi wali tapi nanti kalau latihan itu gak usah gaji gak usah pengurutan gak usah masalah masalah kan masalah di rumah tapi itu memang latihan elmu harus dilatih sehingga kita ini sama Allah malu malunya adalah saat kita mengatakan satu taba satu dua tidak karena upah hanya karena ingin kita ngomong hakikat hakikatnya memang satu taba soal itu nah Allah itu hakikatnya Tuhan dimana-mana Tuhan itu layak disemben makanya kata Allah tapi kan saya tidak menciptakan surga atau neraka apalalu kamu gak nyembah saya bisa saja orang ini jawab ya ya harus makanya sebenarnya Allah itu tersinggung orang-orang yang nyembah karena surga atau karbong tapi karena Allah itu yang baik meskipun tersinggung itu ya baik-baik saja jadi bedanya Allah sama masyur karena Allah itu yang sangat rohman sangat loful meskipun tersinggung itu ya gak apa-apa tetap tetap mengakresiasi badannya orang-orang kemudian dikiri bahasa apa maka dalam cerita-terita bawa api bawa oncor kalau dulu itu oncor yang satu bawa air satu bilas ditanya kamu mau kemana mau bakar surga dan memadamkan raga kenapa doanya Rufiyah yang paling masyur ya Allah jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga haramkan saya selamanya gak akan masuk dan jika saya menyembah engkau karena takut neraka neraka akan salah isi sendiri tidak usah disi saya saya saja karena ini sudah ilan dari jatil hak kita kalau kita bisa mengatakan satu tabah satu dua itu ikhlas tanpa presentasi apapun kenapa mengatakan Allah bukan membundi gaji surga jangan-jangan di hati kita kalau gak ada surga kita gak mengatakan Allah itu jangan-jangan kalau kita tidak jadi dosen tidak peduli sama perjalanannya Islam di Indonesia jangan-jangan kalau saya gak dikiaikan di UI saya tidak peduli sama perjalanan Islam di Indonesia ini kan awal-awal gitu saya senyum karena profesi saya pramukari di rumah kan pramukari nanti maka gak perlu senyum kalau di pesawat baik di rumah baik ngajar itu kebaikan kalau di kampus baik ya di rumah Allah itu Tuhan di mana Tuhan kapan sebagai dikatakan oleh Nabi Nabi salam berada cerita kelebihan yang kitab ini adalah misalnya satu cerita yang minyar tapi nanti menjadi kesimpulan hukum kita tahu lagi misalnya itu orang Israel yang hidup di Mesir Mesir dulu bahasanya Al-Tikdi makanya sekarang menjadi Egypt jadi kalau dulu orang Arab itu bilang apa Al-Tikdi Al-Tikdi sehingga kalau mengistilahkan diantara istrinya Nabi namanya Maria Dikdi artinya berbansalah Mesir jadi bahasa Mesir itu sebenarnya salah karena Misro itu artinya kota namanya itu ya Dikdi itu kalau Misro itu namanya kota Nabi Musa hidup di Mesir kemudian di Aniyah Al-Ferran di tahun ini kemudian beliau mau dibunuh melarikan diri ke Madian melarikan diri kematian ini dirawat sama Nabi Soeh nah asal malah berita beliau di kawasan Madian saat pernah jual di Musa itu sekarang ikut di Zurdan jadi Madian sekarang itu ikut mana Zurdan saat pernah ke sana jual di Musa dan beliau di situ santai-santai terus menemukan wajah matang minan nasias pun orang rame-rame mengambil air ada orang apa ngambil air terus diantara mereka ada dua perempuan tidak usah diteruskan santai apa-apa karena Nabi itu tidak boleh jelek latang tapi yang jelas santai karena putrinya Nabi itu tidak boleh jelek bukan memang di awal itu punya sunah undik istrinya nabi putrinya nabi itu tidak boleh jelas karena nanti jadi maksudnya jadi sasaran bulian jadi jadi mulai dulu memang aturannya gitu tidak tahu saya bikin aturan sehat tapi seperti seperti sehingga kalau dalam tradisi kiai katanya marisi nabi ilmunya susah mungkin marisi punya istri nanti karena enggak ada nabi yang istrinya jelek tapi kalau dosen boleh karena karena alulama itu waras satu jadi marisi yang lain-lain berat ya sudah akhirnya ini cerita tapi ini nyata artinya ditanya sama nabi musah kenapa kamu tidak ikut berebut apa ngambil air karena air disana susah terus saya tidak bisa kita kita ini perempuan kalau berebut pasti salah dan kita harus kerja mengambil air sendiri karena kita punya orang tua sudah sepul sudah tua karena nabi ini orang yang punya mujizat terus nabi musah ada batu besar gitu diangkat diangkat kuat kuat terus mengeluarkan air akhirnya ya sudah kamu ambil air disini setelah itu beliau diam di tempat lagi dua perempuan tadi pulang kalau pulang bilang saya tadi ketemu seorang pemuda ini kalau ini ada katanya ganten jadi ini agar agar karena ada nabi yang di 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 ketemu dan dan jadi bersama nabi sudah kamu panggil lagi orang itu telah berjasa sama kamu kamu panggil lagi kita kasih sesuatu artinya terus ini dibakukan oleh saya istri nabi salam adatul akhir tradisi orang-orang baik itu mukafa memberi imbalan sama yang berdua baik jadi tidak bisa kita cari modal matur itu tidak bisa jadi itu tidak modal sehingga dibakukan jadi seharusnya seseorang itu membalas satu kebaikan dengan yang setara atau sopor-sopor sehingga cerita akhirnya putrinya nabi suaf kembali lagi ke nabi musa saat itu nabi musa sedang bertarung dengan dirinya beliau berdua gini sama ya saya ini orang baik jadi orang baik itu asal baik betulan saya ini orang baik tapi saya ini butuh sesuatu tapi kalau saya minta sama yang saya kasih itu gak baik karena saya anak tidak ikhlas tapi nyatanya saya butuh pas bergumang begitu putrinya datang terus bilang jadi lebih vulgar jadi ini tradisi nabi samanda itu tidak sama lagi ini sambil latihan bahasa arab sama latihan filsafat orang-orang baik putrinya nabi tidak nabi tidak nabi bapak saya mengundang kamu supaya memberi opah atas apa yang pernah kamu lakukan jadi pada kalimat ajroma sakaitan pakai kata ajrom ujar opah padahal nabi suafat tidak mengajarkan seperti itu setelah diceritaini putrinya tolong orang itu panggil saya ingin mukhafah saya membalas membalas tapi oleh putrinya itu dibahas karena jadi lebih kasar terus dengan cerita nabi misalnya pulang karena dia beliau tidak tahu jalannya beliau terbuka kata-kata cerita itu entah penangin atau apa misalnya tidak pakai celana pakai maxi atau pakai robin agak terbuka sedikit karena nabi itu ya nabi betul sudah kalau kamu jalan di belakang nanti jalannya kamu yang mandi kalau saya di belakang kamu nanti tahu macam-macam akhirnya nabi misalnya di depan yang di belakang kalau kanan kirinya di kanan kiri kanan soalnya singkat cerita sampai di rumah sudah di hidangkan makanan yang lezat yang mewah terus kata nabi misalnya kita ini inah kita ini dari keluarga terhormat yang gak terlintas dapat balasan atas semua kebaikan yang kita lakukan jadi di mongkot dimana sudah sudah keren kita ini satu keluarga punya tradisi kalau melakukan kebaikan itu gak ingin dapat apa sekat kita dari satu keluarga yang kalau ada orang berbuat baik orang atau tapi menjang pokoknya aduh aduh tradisi aduh tradisi besar terus nabi misalnya dipaksa harus makan jam yang melihat putihnya nabi soeb kata nabi putihnya nabi muci-muci bahwa pemuda ini orang yang kuat karena bisa ngantap amin terpercaya karena harusnya bisa melihat entah apa entah tumit entah apa itu satu kemewaan kalau di Arab melihat itu itu kemewaan kalau di misalkan enggak karena banyak pakai jalanan pendek jadi itu kalau di Arab orang orang itu kalau melihat resepsi itu semang dimana orangnya cadaran itu kadang hanya melihat tumit itu sudah mewah di sini alhamdulillah enggak mewah karena lebih ekstrim banyak akhirnya disifati amin ditanya sama bapaknya kenapa kamu mensifati musa itu kowi karena bisa ngangkat batu kenapa kamu sifati amin tadi dia di belakang kita karena melihat sesuatu pada tumit tadi hanya tumit minta kita jadi di belak karena Nabi Su'ed tahu arahnya putrinya terus masyuri terus Nabi Su'ed nantikan ini saya ingin menekahkan kamu dengan salah satu putri saya tapi syaratnya kamu harus menghidmai saya kerja di sini minimal 80 karena Nabi Su'ed itu berdagang jadi kalau berhabisan enggak jadi Nabi Su'ed itu yang unik beliau Nabi yang besar karena dagang makanya setiap Nabi Su'ed yang diperingatkan ketahunya jadi ini bagian dari Ulumil Quran jadi Nabi itu kelihatan polanya kalau beliau mendikan perdagangan berarti beliau ditergir profesinya itu dagang sehingga Nabi Su'ed itu setiap diceritakan Quran pasti yang diceritakan itu mendikan beliau kelihatan 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 akhirnya terus disitu jadi ketentuan fakir bahwa mahernya perempuan itu enggak harus lupa materi tapi boleh profesi jadi Nabi Ibu saya itu enggak penyampuan karena dia posisi orang pelarian dari Tapi dia sanggup jadi karyawannya Nabi Su'ed berapa 8 tahun imbalan dapat 3 Terus kata Nabi Su'ed Tapi kalau kamu menjadikan 10 tahun maka enggak apa-apa Ada kalimat lain Tapi saya enggak ingin memperberatkan Jika cerita Nabi Musa kemudian terus kemudian dia menyempurnakan sampai menyempurnakan sampai 10 tahun Terus oleh Nabi Su'ed itu dikasih tongkat Jadi tongkatnya Nabi Musa yang sakit tidak dari bapaknya tapi dari mertuan Sekarang banyak mantu yang ngincer warisan mertuan itu yang keada sejarah di bata-kata mantu itu sopan harus dicurigai dan biasanya orang-orang sukses anaknya di Jakarta dimana-mana ada satu mantu sudah balsum dapat warisan kalau mertuanya sakit itu dikasih balsum salem kelihatan peduli sudah akhirnya dapat warisan sama Hindu itu tidak tahu itu haram atau enggak kayaknya haram karena trik karena dalam faroid itu mantu tidak termasuk ahli waris mengungkakkan mengungkakkan buruk dalam faroid mantu itu orang mereka tapi ada sejarah nyaman itu dapat apa mengungkak sati dikasih 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 Terima kasih.